Halo, saya Ari dari temblok.id dan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk menginstall MikroTik X86 di PC, komputer, ataupun laptop. Tapi sebelum kita melangkah ke tutorialnya, sebaiknya kita mengetahui beberapa hal tentang karakteristik dari MikroTik X86 ini. Hal yang pertama adalah, kita tidak bisa menginstall MikroTik X86 ini menggunakan flash disk. Saya sudah mencobanya mengakalinya dan itu tidak bisa. Jadi bagaimana solusinya? Jadi kita bisa ke opsi yang kedua, yaitu menggunakan CD-ROM. Dan seperti yang bisa kita ketahui, untuk zaman sekarang mencari CD-ROM itu susah. Jadi ini bisa dilakukan tapi sulit, jadi aku skip aja. Kemudian saya memilih untuk cara yang ketiga yaitu menggunakan net install. Di mana kita menggunakan dua komputer untuk melakukan net install ini. Yang pertama, komputer yang kita jadikan sebagai server net install. Kemudian komputer yang kedua adalah komputer yang akan kita install MikroTik X86 ini. Kemudian hal yang kedua adalah, MikroTik X86 ini tidak bisa diinstall di mainboard atau di komputer dengan mainboard yang hanya support UEFI. Kalau kita dengar UEFI itu apa? UEFI adalah pembaruan dari BIOS. Jadi zaman dulu itu kan firmware untuk mainboard adalah namanya adalah BIOS. Basic Input Output System. Kemudian untuk yang versi terbaru ini menggunakan UEFI. Jadi perlu diperhatikan untuk mainboard yang hanya men-support UEFI itu tidak bisa diinstall. Jadi solusinya gimana? Jangan khawatir. Karena biasanya untuk mainboard-mainboard yang agak lalu, biasanya itu men-support dua-duanya. Yaitu untuk legacy atau BIOS bisa dan UEFI yang terbaru juga bisa. Ini disebut atau fiturnya disebut dengan istilah CSM Compatible. Jadi pastikan cek dulu mainboard kita itu punya fitur itu. Jadi bisa untuk BIOS ataupun legacy ataupun CSM itu sama saja namanya. Cuma beda istilah. Kemudian hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah masalah lisensi. Jadi setelah kita berhasil menginstall Mikrotik X86 ini, lisensi secara default adalah lisensi demo. Di mana kita hanya bisa menggunakan Mikrotik selama 24 jam. Dan setelah 24 jam, tidak bisa lagi dipakai. Nah bagaimana kalau kita ingin gratis? Caranya gampang, cukup kita membuat account di Mikrotik.com. Kemudian nanti di sana ada fitur untuk membuat key atau lisensi key dengan jenis free. Nanti itu ada limitasinya di mana semuanya adalah limitnya satu. Mulai dari pembuatan tunnel, hotspot, PPPoE, dan segala macamnya itu limitnya satu. Nanti tabelnya aku taruh di link ya di sini. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menggunakan Mikrotik PC ini seperti Mikrotik normal pada umumnya. Jadi solusinya adalah kita harus membeli, betul sekali adalah lisensi-nya. Nah di mana kita bisa membeli lisensinya? Kita tidak bisa langsung membeli di website Mikrotik.com. Tapi kita bisa membelinya di partner atau rekanan yang ditunjuk secara resmi oleh Mikrotik.com. Oke langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi di sini kita akan menginstall Mikrotik X86 menggunakan metode net install. Jadi kita itu butuh dua komputer. Seperti ini. Jadi dua komputer ini dihubungkan terdalam satu switch yang sama. Jadi tidak boleh switch yang beda. Sebenarnya boleh. Cuma untuk mempermudahnya kita gunakan saja switch yang sama. Asal ini. Modenya adalah bridge bukan routing. Di mana bisa langsung. Ini transparent. Bisa. Kemudian kita download aplikasi net install di mikrotik.com. Ke bagian software. Kemudian kita pilih bagian download archive. Saya sudah coba untuk menggunakan versi terbaru tapi gagal. Jadi saya sarankan untuk menggunakan versi yang lama. Nanti gampang kita upgrade. Download archive. Jadi ini versi yang lama adalah 6387. Klik di sini 6387. Kemudian yang harus kita download adalah dua file ini. Pertama. Pertama router OS X86 yang ini formatnya NPK. Kemudian yang kedua adalah aplikasi net installnya. Nah setelah kita selesai download. Nanti akan tampil seperti ini. Masih format zip. Nanti kita extract. Tinggal klik kanan. Extract. Kayak gitu. Kalau tidak ada winrar biasanya cuma pilih satu ini. Extract. Itu apa. Tinggal next next. Kemudian kita buka net installnya. Foldernya. Kemudian kita jalankan. Yes. Nah di sini ada satu hal lagi yang harus kita setting. Yaitu masalah IP address. Kita harus setting IP address dari komputer kita. Atau jika sudah ada IP addressnya kita bisa menyesuaikan. Contohnya di sini. Kita ketikkan ncpa.cpl enter untuk membuka network interfacenya. Jadi kita bisa set secara statis. Kayak gini contohnya. Properties. Contohnya kita pakai IP 192.168.88.2. Kita kayak gini aja. Tinggal di oke. Kita balik ke net installnya. Kita klik di net botting. Kemudian IPnya ini dicentang. IPnya diganti. Tadi kan IPnya berapa. 192.168.88.2. Jadi kita isikan ini IP yang akan kita berikan ke komputer yang akan kita install mikrotik. 192.168. Headphone-nya sama. Tapi IPnya harus beda. Kalau yang komputer ini yang untuk menginstall adalah 2. Yang akan di install kita kasih 3 aja. 8.3. Oke sudah. Ke langkah berikutnya pastikan komputer yang akan kita install sudah tertancap, tercolok ke switch. Yang sama dengan komputer yang kita setting ini. Baik ini adalah laptop saya yang akan saya gunakan untuk tutorial ini. Saya tidak menggunakan PC karena saya tidak punya PC lagi. Jadi caranya sama. Laptop atau komputer itu caranya sama. Kita sudah tancapkan ini. Kabelannya. Ke switch. Di bawah. Oh iya sebelum menyalakan saya ingin sharing sedikit tentang teknis dari penginstallan ini. Jadi cara kerjanya adalah kita akan booting komputer ini ke komputer yang kita set net install tadi. Jadi bootingnya kalau secara default atau secara normal itu kan ke hard disk, ke sistem operasi. Nah kita akan atur laptopnya atau komputernya agar booting menggunakan network interface atau LAN. Supaya bisa masuk ke net install yang tadi. Oh iya satu hal lagi. Jadi ada 2 cara ya untuk bagaimana caranya laptop ini atau komputer kita itu bisa booting menggunakan LAN card. Cara yang pertama adalah menggunakan tombol boot menu. Jadi tombol boot menu ini untuk setiap merek itu berbeda-beda. Nah cara mengetahuinya gimana? Cara mengetahuinya adalah ketika booting nanti kita bisa lihat tombol boot menunya. Biasanya ada keterangan di bawah sini. Kalau terlalu cepat triknya adalah gunakan HP untuk rekam. Nanti hasil rekamannya di tampilan layar itu. Kita bisa pause. Kita baca tombol mana yang harus dipencet untuk masuk ke boot menu atau boot selection. Ya istilahnya itu pokoknya yang boot-boot itu. Nah untuk beberapa laptop secara default biasanya akan ketutupan hanya logo. Jadi keterangan tombol itu nggak akan muncul. Cara mengatasinya adalah kita pencet tombol sembarang ketika kita menghidupkan seperti laptop ini contohnya. Nah untuk cara yang kedua adalah kita masuk ke BIOS. Kemudian mengubah urutan bootingnya agar komputer kita itu booting menggunakan LAN card. Nanti kita akan coba juga. Nah kita akan coba untuk cara yang pertama adalah menggunakan boot menu. Saya hidupkan, terus saya spam tombol sembarang supaya keluar. Biasanya di sini nih. Tuh, F12 boot option. Kita pencet F12. Nah di sini ada pilihan. Legacy option. Yang di sini, legacy option. Pilihan drive, network, ada UFI. Nah seperti yang saya tarakan tadi sebelumnya, Mikrotik X86 ini nggak bisa diinstal di mode UFI. Jadi harus yang legacy, yang ini. Ke network. Jadi nanti ini akan booting menggunakan LAN card. Kita tekan enter. Kemudian kita tunggu. Tampilannya seperti ini. Nah ini berhasil nih, kalau begini nih. Waiting for driver. Loading driver. Dan waiting for installation server. Nah nanti kita di aplikasi nilai installnya akan keluar di bagian router atau drive-nya. Di sini mikrotik. Nah seperti ini. Kemudian kita akan coba flash. Caranya adalah kita tentukan dulu ininya. File yang tadi kita download. Jadi saya sudah masukkan ke sini. Nah ini kita centang. Kemudian klik ini. Kemudian pencet install. Oke ini saya cancel dulu. Jadi saya akan menunjukkan untuk cara yang kedua tadi. Bagaimana caranya mengatur bootingnya. Saya akan test start. Cara yang kedua, cara yang katakan tadi kan menggunakan kita masuk ke biosnya. Dan kita mengubah atau mengatur urutan bootingnya. Kebetulan pakai F2 untuk setup. Ke menu boot biasanya cari. Pokoknya yang menu boot itu tempat ngatur urutan booting. Jadi di sini boot option 1 on boot nick. Ini sudah ada. Nah kayak gini. Biasanya defaultnya ke hard drive biasanya. Hard drive. Kalau udah tinggal pencet F10 untuk simpan dan exit. Biasanya kayak gini. Secara otomatis akan booting ke LAN. Cuma ini gagal. Kayak seperti nge-bug. Kita pencet lagi ini. Dia akan berusaha masuk juga. Sama. Ini ya booting pakai LAN cut. Dan dia berhasil. Kita tinggal tunggu di aplikasi net installnya. Nanti akan keluar. Setelah ada listnya kita bisa install. Nah kalau udah keluar kayak begini. Biasanya di aplikasi net installnya akan keluar juga. Dan siap di install kayak gini. Nah kalau bagian bawah ini belum dongol. Kita bisa masukkan secara manual. Di sini di browse. Untuk file NPKnya yang tadi kita download. Kemudian OK. Kita centang. Di sini terus install. Dan kita tunggu sampai selesai prosesnya. Ini masih 10%. Nah jika tampilannya seperti ini berarti kita sudah selesai menginstallnya. Kita bisa merebotin dengan cara klik enter. Di sini. Ataupun di aplikasi net installnya. Kita pencet reboot. Oke setelah booting selesai tampilannya seperti ini. Kita bisa login menggunakan username dan password default yaitu admin. Passwordnya kosong. Nah tampilannya seperti ini. Kalau kita cek lisensinya atau lisensinya adalah sistem. Adalah ini demo. 23 jam lagi. Setelah proses instalasi selesai. Kita bisa menggunakan Winbox. Untuk meremot mikrotik. X86 di komputer atau PC kita. Caranya seperti biasa. Menggunakan Winbox. Kalau kita klik di neighbor. Di sini ada. Ini IPnya. Cara default. Admin tanpa password. Ini karena mikrotiknya versi lama. Jadi ada. Peringatan. Katanya gak support. Harus legacy mode. Oke legacy mode dulu. Connect lagi. Oke ini adalah peringatan lisensinya. Setelah 24 jam akan hilang. Kita gak bisa pakai ini lagi. Jadi harus upgrade. Ini settingnya seperti biasa. Seperti mikrotik normal pada umumnya. Jadi kita bisa set IPnya. IP di RCP klien. Supaya ini bisa di upgrade. Oke. Oke langsung oke aja. Oke langsung upgrade aja ini. Ini kan versinya versi lama. 638. Sistem. Package. Check for update. Pakai. Jadi untuk produksi. Saya menyarankan. Untuk menggunakan versi. Long term. Supaya lebih stabil. Jangan menggunakan versi yang. Terbaru-terbaru. Kayak development. Atau. Stable. Jadi saya sarankan. Kalau untuk produksi. Link one produksi. Itu pakai yang long term. Kita tunggu hingga update ini selesai. Oke rebootnya udah selesai. Kita login lagi. Kalau kita cek disini. Di system. Resource. Kita bisa lihat ini. Ini adalah spek dari laptop saya. Hard disk nya. 200 giga. Di sini ada ram. Ini padahal ram nya itu. Ada. 8 giga. Tapi ini cuma get detect. 1,8 atau 2 giga. Saya gak tau ini alasannya. Kenapa mungkin ada limitasi dari sistemnya. Tapi untuk CPO nya. Kebaca semua ini. Kita masuk sistem. Package. Ini sepertinya gak bisa di upgrade. Kalau belum di upgrade. Lisensi nya sepertinya. Oke ternyata. Saya juga baru tau ini. Tentang mikrotik x86. Kriteria nya seperti apa. Jadi yang unik adalah. Ketika kita masih. Lisensi nya adalah 0. Kita bisa cek disini. System license. Tadi secara default adalah. Lisensi nya adalah 0. Selama 24 jam. Kita hanya bisa pakai. Kemudian. Kita kalau lisensi nya masih 0 itu. Kita gak bisa upgrade. Ini mikrotik. Tadi saya kira karena versi nya terlalu jauh. Antara yang saya install dan yang terbaru. Ternyata enggak. Soalnya di beberapa mikrotik router yang versi lama. Dia itu gak bisa di upgrade ke versi terbaru. Karena memang versi nya sudah terlalu jauh. Jadi harus di net install ataupun install secara manual secara bertahap. Tapi dalam kasus mikrotik x86 ini beda. Jadi kalau lisensi nya masih level 0. Dia gak bisa diapapain. Gak bisa di upgrade. Jadi caranya gimana supaya kita bisa dapat level 1 ini. Caranya mudah. Jadi pertama kita harus punya akun di mikrotik.com. Di mikrotik.com. Kita daftar. Nah setelah daftar kita masuk ke menu account disini. Terus scroll ke bawah bagian kiri ada router OS keys. Jadi disini kita istilahnya request keys kesana. Jadi make a demo key. Klik. Disini terus ini pilih demo key. Nah software ID ini. Kita bisa tahu dari. Dari sini nih. Di license ini ada software ID. Jadi kita copy saja. Kemudian kita paste disini. Paste. Kemudian generate. Nah nanti akan keluar seperti ini. Jadi step mikrotik x86 ini software ID nya beda-beda. Jadi software ID ini atau lisensi ini. Ini nempel di harddisk nya. Atau SSD nya. Jadi pastikan. Kita kalau mau beli ini. Lisensi. Yang harganya 400 sampai 2 jutaan itu. Pastikan kita itu menggunakan SSD. Jadi yang bagus jangan pakai HDD lah saya sarankan. Usahakan SSD yang kita pakai itu bagus. Dan tahan lama lah. Jangan yang murah-murahan. Jadi nanti sayang. Karena lisensi nya ini udah mahal banget. Yang gak mahal-mahal banget. Tergantung keputusan ini. Cuman intinya adalah lisensi ini nempel di SSD. Jadi gak bisa dipindahin. Kita copy aja. Ini dapetnya gratis. Kita copy. Kemudian disini paste key. Nah kayak gini langsung. For key change to effect. Use on reboot. The router nanti mencet yes. Nanti dia reboot. Nanti otomatis levelnya 1. Setelah levelnya 1. Kita bisa upgrade ke versi yang terbaru. Jadi kalau versi nya. Jadi kalau lisensi nya itu masih 0. Kita gak bisa upgrade. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ingin beli lisensi nya yang beneran. Yang gak gratis. Itu di citraweb.com Disini ada bagian kiri biasanya. Lisensi mikrotik router OS. Nah disini ada nih. Tapi saya sarankan mending beli domnya aja. Kalau mau pakai mikrotik PC sih. Contohnya ini level 5. Harga 1,3. Tapi habis. Kalau level 4. 475. Kalau level 6. 2,580. Nah nanti tinggal dipencet ini. Nanti beli. Dibayar. Disini nanti ada panduannya. Nah disini ada nih. Seperti ini cara-caranya. Setelah order pembayaran. Nanti dikasih link kayak gini. Ini software ID nya dimasukkan. Yang tadi. Masukkan. Yang kita dapet dari sini. Di sistem. License. Ini software ID nya. Copy. Nanti dimasukkan ke situ. Kayak gini software ID. Nanti. Get a license online. Nanti bakal kayak. Keluar kayak gini. Nanti tinggal dipasta aja. Dan lisensi ini. Hanya bisa dipakai di. SSD itu. Jadi gak bisa dipindah-pindah. Jadi kalau rusak ya udah. Ilang. Disini ada disclaimer nya kok. Dengan gembira. Kami menginformasikan. Oh yang ini. Setelah kami melakukan konfirmasi pembayaran. Kemudian masukkan software ID. Jangan memasukkan software ID. Dari percobaan. Instalasi Anda. Atau jika Anda masih ingin mengganti harddisk. Disini ada peringkatannya nih. Software ID ini melekat pada harddisk. Atau SSD lah disini ya. Jadi jangan sekali-kali. Nyoba nih. Dikiranya bisa dipindah. Padahal enggak. Enggak bisa. Jadi jangan sampai salah. Kami tidak bisa mengganti lisensi mikrotik. Baik. Sekian dulu tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bisa membantu Anda. Menginstall mikrotik. X86 di komputer Anda. Untuk semua link. Yang saya jelaskan tadi. Untuk. Citraweb. Untuk pembelian. Lisensi. Segala macam. Saya cantumkan di link deskripsi di bawah ya. Jadi Anda cek saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan semoga Anda berhasil. Selalu sehat. Dan thank you. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini.